Topi Kerikil Perlu berapa kali ayah menasehati kamu? Sekarang cepat pergi belajar! Ba-baik... Sama sekolah tidak ada semangat Waaah... Waaah... Meku adalah di luar rumah menyediarkan! Oh, Bintah! Itu kan bahaya, kalau jatuh bagaimana? Kok pensilnya digigit sih? Itu kebiasaan jelek tau! Sudah cukup! Ini diprotes, itu diprotes! Kenapa semua yang aku lakukan selalu salah? Itu karena semua orang peduli sama kamu, Nobita Tapi aku tidak suka Memangnya aku ini masih bayi Oh iya, kamu punya alat supaya aku tidak dipedulikan orang lain? Yah, mulai lagi deh Iya, kalau masih ada ya Tapi, sebaiknya tidak usah saja lah Kamu jangan suka begitu, Dom! Ayo pinjamkan! Pinjam! Ayo pinjam! Pinjam! Topi Kerikil Wah, kalau pakai ini pasti aku jadi manusia transparan Bukan, kamu masih tetap terlihat Tapi tidak ada yang peduli sama kamu Contohnya, seperti batu kerikil yang ada di pinggiran jalan Walaupun ada, tapi tidak ada yang peduli kan? Oh, jadi seperti itu ya? Ini kekecilan Ukuran topinya memang cuma segitu Ah, bisa! Bagaimana, cocok? Ini tidak terlihat aneh, kan? Hei, Doraemon! Jawab pertanyaanku dulu, Dom! Hei, ada apa sih Doraemon? Kenapa tubuhku bergerak sendiri? Aku tahu Sekarang aku sudah seperti batu kerikil Walaupun tidak hilang, tapi tidak ada yang pedulikan aku Hiha! Aku bebas! Bebas! Sekarang melakukan apapun juga Tidak akan ada yang memarahiku lagi Berhasil! Nice recovery! Ayo masuk! 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 Ada apa ini? Ada yang rusaknya Ayah, aku belajarnya sudah selesai Sekarang aku mau pergi main keluar dulu, boleh kan? Nah, apa sih? Aku pergi dulu Hai, di mana remote-nya? Oh, jadi acara lemaran yang baru-baru ini lagi-lagi gagal Iya, ini sudah yang kedua kalinya Oh, begitu Hah? 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 Maaf Hihi Hihi Aku duduk di tengah jalan seperti ini pun Tidak akan ada yang memarahi Hih 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 Loh Oh iya, aku ini kan batu kerikil Aku pulang Maaf mengganggu PR Bagus, kalau begitu nanti aku tinggal menyalim saja Ngomong-ngomong Dari sisi manapun cantik Jangan-jangan Jangan Aku kaget Pemalas seperti itu memang biasanya punya kemampuan olahraga yang sama-sama nol besar Kalau soal baseball, memang aku sudah malas mengajak dia main lagi Benar itu, kecuali memang kalau kita mau kalah, baru kita ajak Shinobita Tapi lucu juga lho, lihat cara dia main Kalau tidak suka, kenapa tidak bicara langsung saja? Padahal kan bukan aku Bukannya jelek Ini aneh, rasanya seperti ada yang sedang meledek aku Kenapa aku lagi? Teman-teman, kalian siap ya? Siap Bayball Ari ini pasti menang Itulah gunanya kalau gak ada Nobita Oh ya, padahal kan aku disini Ayo mulai Semangat, Jayan Teknik itu gak akan mempan buatku Tumpet, kali ini kena Tumpet, lho, lho, lho Tumpet Yes Hebat, Jayan Bahkan aku sampai tidak lihat kapan kamu pukul bolanya Masa sih? Tunggu, tunggu, tunggu Itu kecil Jayan, tadi pukul bolanya kan aku Bagaimana sih? Ada lalat atau apa sih? Lihat saja, akan aku lepaskan ini dulu deh Ini kok jadi keras sih? Tidak bisa Saki tahu gak? Benar Sial Aduh, Saki Menyebabkan Gara-gara kena batu, bola pukulanku jadi boleh ditangkap lawan Seenaknya saja Padahal, padahal aku kan bukan batu sungguhan Sudah cukup Doraemon 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 Ini aku, aku Nobita Doraemon Benar-benar tidak ada yang peduli denganku Seandainya saja topik kiri-kiri ini bisa segera aku lepaskan Di mana? Di mana nih? Tidak mau Tidak mau Bisa, karena basah jadi mudah dilepaskan Eh, Nobita Kamu dari mana saja? Doraemon Nobita Kamu dari mana? Kenapa basah begitu? Nanti masuk angin loh Nobita Tadi kan ayah suruh belajar Kenapa malah main air? Ayah? Ibu? Kenapa kamu malah tertawa? Hei, kamu dengar tidak? Doraemon Diperhatikan itu bahagia ya Nobita Pengantin untuk Nobita Waktu Nobita lahir dulu, juga cara seperti ini kan ya? Iya Sedang lihat foto ya? Wah, itu kan album fotoku Waktu berjalan cepat ya, rasanya kemarin masih bayi, tau-tau sudah masuk SD Dan sebentar lagi kamu masuk SMP Setelah itu SMA, lalu kuliah Itu juga kalau nilainya bagus Oh, Doraemon Kalau kamu sudah lulus kuliah, kamu baru jadi orang dewasa Iya, benar Setelah itu Baru menikah Tapi itu juga kalau ada yang mau sama kamu Berisik ya, apaan sih Yee, ada yang mukanya merah Awas ya Tunggu, 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 tunggu Jangan lari Tunggu Benar kan? Di masa depan nanti, yang akan jadi istriku pasti sisuka kan? Aku tidak tahu Masa depan itu bisa berubah Jadi tidak ada yang namanya pasti Yang benar Halo Sisuka Ya, hari ini ada pesta, Ul Sisuka tidak jadi datang ya? Aku tidak tanya kenapa Tapi katanya telat Ayo Doraemon Ayo kemana? Apa sih suka? Dia yang jadi istriku nanti Pokoknya aku mau pastikan Tunggu dulu, Lumita Kita ke-25 tahun setelah hari ini Pelan-pelan Di mana ini? Ini sepertinya di dalam toilet Iya, benar Mungkin dana rumahku sudah berubah Toilet Rumahku Kenapa di masa depan jadi toilet umum? Lalu rumahku sekarang di mana? Ternyata 25 tahun lagi Daerah sekitar sini sudah jadi taman Keadaan di kota ini sudah berubah total Coba kita tanya polisi Daerah ini sudah jadi taman Sejak 10 tahun yang lalu Tuan Nobi ya? Oh Sejak waktu itu sudah pindah rumah Dan alamat barunya Itu dia apartemennya Di sini Polisi itu bilang Rantai 12 nomor 68 Sekarang aku jadi makin deg-degan Ah, ini dia Tunggu dulu Sebaiknya Kita jangan sampai berhadapan langsung Iya, kamu benar juga Oke Lensa investigasi Jadi sekarang aku Kalau dari sini wajahnya tidak kelihatan Panggil saja Siuran bulanan Itu bukan Susuka Aku tidak mau menyeramkan Aku juga tidak tahu kenapa begini Yang tadi bukannya lumayan juga Pokoknya aku cuma mau sama Susuka Orang itu Jangan-jangan dia Itu Susuka Dia itu mau kemana ya Dia masuk Benar juga Benar juga Yang itu pasti rumahku Polisi yang tadi pasti memberi kita alamat yang salah Oh iya Masuk akal juga Itu lihat Coba lihat Dekisugi Dekisugi Apa ini artinya Di masa depan Dekisugi yang menikah dengan Susuka Ini Nobita Susuka dengan Dekisugi Nobita Oh Jadi dia tidak main sama Hideo ya Aku permisi ya Gawat Mantel tembus pandang Hah Ketemu Hah Apa Dari mana saja kamu anak nakal Hah Si Susuka Eh Eh berani ya Aku ini kan mamamu Dia kenapa sih Sepertinya dia salah sangka Saat ini dia pikir kamu adalah anaknya Anaknya Mungkin saja Wajahnya mirip wajah kamu Itu berarti Jangan-jangan Dia memang menikah denganku Ternyata benar Susuka Kamu kenapa tiba-tiba Hah Ayo pulang Hah Iya Kami minta maaf Tapi selalu saja Kenapa dia selalu menggaguh Sunetan aku Mulai sekarang Aku minta tolong Dekis anak ini dengan benar Eh baik Hah Oh Tengah 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 Sunio Sunio Hei Kamu panggilnya Paman Honekawa Tadi aku sudah ditelpon langsung sama Nobita Tapi aku bilang kalau soal anak-anak gak perlu dibesar-besarkan Terima kasih Jangan-jangan yang namanya Suneta tadi adalah anaknya Sunio Jadi orang itu istrinya Suneo Hai sayang, kalau cemberut terus, bisa-bisa cantikmu hilang Sunil tak jadi anak MC, gara-gara kamu telah memanjakan dia Hentikan sayang, kami permisi Kami benar-benar menyesal Ternyata masa depannya Sunil Papa, kamu memanjakan kamu Kapan kamu mau berubah? Kenapa kamu begitu? Tidak pernah mau patuh Ini salah paham, sakit Nah, sudah cukup Ya, baguslah Gawat, sudah jam segini Kita harus siapkan pesta ulang tahun Papa Ayo cepat Nobita Di foto ini sepertinya aku bahagia Kelihatannya begitu Aduh Aduh Ada apa? Tidak apa-apa, cuma kecipratan minyak panas Wajah kamu itu Mirip apa? Mama Mama, menurut Mama Papa itu seperti apa? Hah? Papa itu Memang kadang-kadang orangnya sering ceroboh sih Tapi baik hati Dan penuh perhatian Makanya Mama sayang sekali Si suka Hah? Kamu mau bantu juga? Hmm Kita mau buat apa? Makanan kecipaan Papa apa? Ayo Karate dan hamburger Dan juga kue Sepat Hari ini kita buat suami Aduh Aduh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini karena kamu ikut membantu Aku pulang Nobisuke ada dua Kamu siapa? Mau apa di sini? Nobisuke Mulai sekarang kamu harus patuh sama mamamu Jangan menjahili teman-temanmu Mama Orang ini adalah alien Hah? 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 Kamu menyamar jadi aku ya? Dan kamu buah dari rumah ini kan? Hah? Aku ini bapamu Kapita cepat lari Hah? 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 Nobisuke? Nobisuke? Hey Nobisuke! Paman Giant Maaf Aku sudah mengejar alien Paman Oh ya Semangat ya Ini Terima kasih paman Cepatlah Eh disana Keras Ada orang di dalam Itu dia Kalian tidak bisa lari lagi Cepatlah Cepat buka Anakku kasar sekali Yang penting dia sehat Kamu dari mana saja Teman-temanmu sudah datang tuh Teman-teman Kami juga datang loh Selamat ulang tahun Maaf ya aku datang terlambat Ini Terima kasih Kamu tahu gak Nobita Shizuka terlambat karena buat kue untukmu Sunil Maaf keceplosan Shizuka itu Ini bukan apa-apa Sekarang kita mulai saja yuk Terima kasih Semuanya sama-sama. Selamat. Selamat. Selamat menikmati. Kas mesin gugur? Iya. Wangi ini? Dari rumahnya Jayen. Aduh, asapnya masuk ke dalam mata. Selamat makan. Enak, sanma enak sekali. Kas mesin gugur? Iya. Tapi kenapa selalu ikan sanma sih? Dalam huruf kanji, nama sanma artinya ikan berbentuk pedang yang banyak di musim gugur. Jadi dari ikan bentuk pedang di musim gugur disebut jadi sanma. Kanji memang sulit. Kamu lihat. Kalau sudah masuk musim gugur, ikan sanma akan menuju ke daerah dingin untuk bertelur. Oh. Tapi kalau dari sini, aku tidak bisa lihat dengan jelas. Kalau begitu, coba pakai ini. Makanan ikan hewan peliharaan. Ambil segenggam, remas, lalu lemparkan ke laut. Seperti ini benar. Apa, apa itu barusan? Semuanya sanma. Karena makanan barusan, sekarang kamu dianggap manjikan. Kalau begini, ternyata ikan sanma mengemaskan. Putar ke kanan. Putar ke kiri. Oke, sekali lagi. Putar ke kanan. Baiklah. Sekarang kita sweet. Kalian siap? Gam, gam, sweet. Aku menang. Ayo, sekali lagi. Nabita, kok ikannya malah diajak main? Tidak mau dimasak saja. Daripada dimakan, begini lebih seru. Nabita, kamu di kamar. Kalau ada, tolong ibu pergi belanja sebentar ya. Tunggu, bu. Sebentar lagi. Sebentar lagi? Kenapa begitu? Apanya kenapa begitu? Sudah jelas kan? Bukan aku yang harus pergi. Terima kasih. Coba kulihat. Tahu satu bungkus dan susu satu. Kalian hebat. Semuanya benar. Sejak kapan kamu ajari mereka belanja? Kaget ya? Semuanya. Ayo perlihatkan hasil latihan kalian. Jangan-jangan itu tahu. Satu buah, susu, satu. Begitu caranya. Hebat. Kamu bisa terpikirkan cara seperti ini. Aku tidak percaya. Untuk yang berikutnya, aku sedang memikirkan bagaimana cara membedakan tahu dan konyaku. Oh, ternyata begitu. Cuciannya basah lagi. Lovita cepat bantu aku. Maju. Angkat semuanya dari tiang. Mereka bisa melakukan ini juga. Gawat, gawat. Cucianku. Ah. Kalian yang sudah mengangkatnya ya? Terima kasih. Untung ada kalian. Kok malah jadi bau ikan? Kenapa bisa begini? Hei, jangan istirahati mobil orang lain. Kalian, dilarang masuk ke dalam sana. Wah, Nobita. Ikan-ikan yang kamu bawa sepertinya lezat. Aku minta sedikit ya. Jangan, Jayun. Oh, untung besar. Malam ini aku bisa makan sasimi. Jayun, kembalikan ikan-ikanku. Hah? Ada apa ini? Hei, kalian semua mau apa? Makan semua lagi. Apa ini? Aduh. Awas kamu ya. Kalian semua hebat. Jayun saja sampai lari terbirit-birit. Hah? Itu si suka. Apa ini? Karena mereka cuma ikan, jadi apa boleh buat kan? Tapi bagaimana ya? Nobita menyebalkan. Aku kan tidak melakukan apa-apa. Pergi sana. Berikutnya. Ah, ada ikan sanma di sini. Mungkin dipanggang saja nanti malam. Ah, atau sasimi juga enak. Yang mana ya? Ah, apa ini? Ada apa? Eh, kalian semua mau kemana? Sepertinya mereka ketakutan. Makan malam kita kemana? Ah, apa ini? Ah, apa ini? Ah. 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 Jangan! Jangan! Jangan ikuti aku! Sanma? Itu di sana! Cepat! Hei, kalian! Mereka semua pergi kemana ya? Ayo kita cari dulu! Ada! Syukurlah! Ayo jangan takut, ini aku! Nah, ikan pintar! Mula-mula satu ekor dulu! Mereka masih marah! Sebaiknya kita kembalikan saja ke laut! Semuanya! Maaf kalau ibu membuat kalian takut! Tapi semua sudah aman! Ayo, kembarilah! Sepertinya mereka sudah tidak percaya lagi! Kalau begini, terpaksa kita tangkap saja semuanya! Karena yang kita hadapi adalah ikan! Pancing tangan! Wah, berhasil! Cara seperti ini sangat menyenangkan! Karena memancing di daratan, talinya lebih mudah kusut! Lalu bagaimana cara melepaskannya? Sama yang kita tangkap susah payah! Sekarang harus mulai dari awal lagi! Kita sudah pergi terlalu jauh! Tapi mana bisa kita biarkan begini? Iya, aku juga tahu! Tapi... Rakun! Kenapa kamu jadi mengatai aku? Bukan kamu! Tadi aku lihat sesuatu! Lihat sesuatu apa? Di sana! Dingin! Doraemon! Lihat! Ada apa? Kikitan kepung! Ini markas mereka! Markas apa? Mereka kan ikan! Bukan! Mereka bukan ikan biasa lagi! Lari! Mereka mengajar kita! Lakukan sesuatu, Doraemon! Kita terpaksa pakai kekerasan! Beriam angin! Hati-hati! Pokoknya jangan sampai lengah! Mereka hilang kemana? Mereka pasti ada di suatu tempat! Tembak! 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 Nobita! Doraemon! Waktunya makan! Ayo cepat pulang! Hah? Loh? Tenaga mereka kok melemah? Padahal kan bisa diturunkan pelan-pelan, bukan dijatuhkan begini Tapi sebenarnya mereka kenapa? Lihat Ayo, nanti makanannya dingin Aku tahu, ikan sanma itu suka berkumpul di tempat yang bercahaya Baiklah Kita harus bagaimana, Doraemon? Di sini sudah cukup Matahari buatan Aduh, silau Kamu yakin ini berhasil? Seharusnya Berhasil, Doraemon hebat Dan sebentar lagi, efek obat itu akan habis Tapi aman, karena mereka sudah di laut Ayo, kita pulang yuk Ibu pasti juga sudah khawatir Ya, perutku juga sudah lapar sekali nih Kalian kenapa? Ini kan ikan sanma Tadi ibu belinya di pasar Begitu, bagus lah Di musim seperti ini paling enak makan ikan sanma bakar Ayo makan selagi masih panas Selamat makan Selamat makan Selamat makan Wah, lezat Kisah tentang pohon kesemak Nobita lama sekali sih Aku terlalu khawatir Semuanya pasti akan baik-baik saja Tidak Lama, ini terlalu lama Jangan-jangan benar Terjadi sesuatu Nobita Doraemon Aku sudah dapat Kenapa lama sekali? Aku sudah khawatir kamu kehabisan atau semacamnya Ayo, jangan tunda lagi Tanki kun, aku sudah tidak sabar Ayo langsung baca Komik lagi Anak itu benar-benar Kalau sudah begitu, pasti lupa PR-nya Mana boleh begitu Itu selalu terjadi Kali ini, ayah harus beri peringatan yang tegas Ibu benar Baiklah Nobita Ayah, ada apa? Kamu bagaimana sih? PR-nya sudah dikerjakan belum? Kan tidak baik Kalau setiap kali harus diingatkan begini Tapi, komik ini seru lho Lihat Lagi-lagi komik Hah? Hmm Hah? Ini kan? Ah, kangennya Ini adalah komik favorit ayah waktu kecil dulu Mana mungkin begitu? Itu kan edisi terbaru Justru baru terbit hari ini Tidak Ayah dulu sering baca ini Ayah tidak mungkin salah Itu tidak mungkin ya Menurutku ayah pasti salah ingat Tidak, tidak Oh, ayah ingat bagian yang ini Setelah ini, bolanya kan dilempar Lalu malah kena si Tanki kun Kenapa ayah bisa tahu? Kan sudah ayah bilang Ayah pernah baca ini Hmm Dibaca sekarang pun masih tetap lucu Hahaha Ayah Ya? Kenapa ayah jadi ikut-ikutan baca juga? Bukan Ini komik yang ayah juga punya waktu kecil Boleh baca komik Tapi selesaikan pairnya dulu Baik, Bu Selamat siang Ini buah ara yang tumbuh di halamanku Wah, pasti lezat Sisuka Eh, Nobita Wah, itu buah ara ya? Sisuka, terima kasih Wah, sepertinya enak Terima kasih ya, Sisuka Aku pulang dulu Dadah Ibu, aku mau dong Tidak boleh Makannya nanti setelah PR-mu selesai Ya Tapi kan enak kalau masih segar Itu benar Ayolah, Bu Ayolah, Bu Setelah itu langsung kerjakan PR ya Baik Ini enak Enaknya ada pohon subur di halaman Seandainya kita punya Kalau zaman dulu, di rumah ini ada pohon kesemak loh Oh iya Aku mau petik sedikit untuk Sisuka Kalau mau pakai itu, sebaiknya jangan Kamu mau ambil buah kesemaknya pakai mesin waktu kan? Sayangnya, mesin waktu itu sedang aku perbaiki Tapi aku mau makan kesemak Aku mau bagi kesisuka juga Gimana dong? Iya, baiklah, baiklah Ruangan waktu Ruangan? Mula-mula pasang dulu di tembok kamar Waktunya mungkin 30 tahun yang lalu Jadi kita pergi ke masa lalu bersama kamar ini Coba kamu lihat keluar jendela Wah Jadi 30 tahun lalu seperti ini keadaannya Kesemaknya mana? Ada di sana Ah, itu dia Buahnya banyak Ayo ke sana Tunggu dulu Kalau kita sampai ketemu orang lain di rumah ini sekarang Mereka pasti bingung Ah, benar juga Pelan-pelan Pelan-pelan Siapa itu? Aku No, Nobi Nobi Sukeya Kenapa gak bilang kalau sudah pulang? Makan aku Itu Nenek waktu masih muda Jangan ke sana Tapi Kamu kan belum lahir di zaman ini Nanti bagaimana mau menjelaskannya Iya juga Sebentar lagi Nenek pergi Kita ambil kesemaknya Lalu pulang Ayo Sepertinya enak Ini sudah matang Enak Makannya nanti saja Petik dulu Iya, iya Aduh Sakit Jangan-jangan Ayah Sepertinya benar Kalian pencuri kesemak Aku bukan pencuri Lagipula aku kan mengambil buah di halaman rumah sendiri Memangnya ini rumah siapa? Eh, sungguh Mencuri Bukan Ini apa Nobita Aku tidak kenal siapa Nobita Pergi kemana mereka? Kalau sampai ketemu Biar mereka tahu rasa Ayah berjaga-jaga Kalau begini kesemaknya batal deh Ya sudah Kita pulang saja yuk Atau coba kita ajak bicara dulu Aku rasa ayah pasti bisa mengerti Apa benar begitu? Kalian datang lagi Ya tunggu Jangan kumpul anak sendiri Hah? Jadi kamu benar-benar tidak mengenaliku Coba perhatikan wajah ini baik-baik Oh iya Memang mirip Iya Karena aku memang adalah anak ayah Syukurlah kalau ayah sudah mengerti Hah? Nah, aku minta kesemaknya ya Enak saja kalian Bukan tidak berhasil Hei kalian Bantu aku takut mereka Apa? Aku tidak mengerti masalahnya Tapi serahkan saja pada kami Waduh, aku salah ya Sudahlah Kita pulang saja yuk Tapi Mesin waktunya kan di kamar kita Nanti kalau ketemu lagi bagaimana? Ini Pakai ini Kita masuk lewat jendela Iya Sekarang lewat belakang Nobisuke Sedang apa kamu di sini? Tadi ada dua anak aneh Mereka mengincar kesemak kita Makanya aku berjaga-jaga Alasan Ayah tidak mau dengar Cepat belajar Baik Gawat Mencuri Mereka kabur lagi Loko Ayah pasti bingung Karena tiba-tiba kamarnya berubah Wah Komiknya jadi banyak Pankikun Sekarang dia malah baca komik Bagaimana dong? Terpaksa Kita tunggu sampai ayah keluar Hah? Padahal sudah mau gelap Tapi masih belum pergi juga Hmm Apa boleh buat? Hahaha 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 Akhirnya ayah pergi juga Sebaiknya kita langsung saja kembali ya Hmm Ah Komik tan kikun yang baru aku beli Dibawa pergi Hei pencuri komik Hei pencuri komik Jangan lakukan itu Itu komik baru Kita kembali sekarang Sudah tidak ada mas kesemang malah komikku yang diambil Tidak adil Tidak adil Padahal kita kan belum baca sampai selesai Lihat-lihat Ini komik favorit ayah zaman dulu Ayah baru saja temukan di gudang Hmm Ya baguslah kita bisa baca lagi Tapi kan sudah usah Terjebat di akuarium Aduh bagaimana ya Sepertinya harus minta bantuan Doraemon lagi Aku pulang Hah Gawat Kalau ekornya bergerak seperti itu Tandanya dia tidak ingin diganggu Oh iya Yang penting jangan sampai dia bangun Aku cuma mau pinjam pintu kemana saja Eh Aku ambil sendiri saja ah Hmm Kok ini Ini kan sirup pengeras suara Aku tidak butuh Pancing tangan Karpet kolam ikan Kok yang keluar malah seperti ini sih Pintu kemana saja keluarlah Hei Apa-apaan si Nobita Seenaknya mengambil alatku Sebenarnya Setelah turun dari lift Rasanya seperti muncul di dasar laut Pemandangan dari balik kaca tebal ukuran raksasa Ikan-ikan yang sangat indah seperti di dalam mimpi Wah Tapi pertimbang saja kalau diceritakan Hah Taman laut itu Memang benar-benar indah Tapi kalau belum pernah kesana Nggak akan mengerti Maka dari itu yang lainnya bilang Supaya aku minta bantuan Doraemon saja begitu Dan kamu mau panci sendiri dengan karpet kolam Lalu dikecilkan dengan senter pengecil Lalu mau buat akuarium sendiri Lalu kamu mau masuk kesana pakai kapal selam ini Ini ide yang luar biasa I-Iya begitulah Ayo kita buat lebih hebat dari yang diceritakan Suneo Ayo Kena Sepertinya ini kan besar Kamu tidak apa-apa Sial sekali Hari ini banyak hal yang tidak menyenangkan Mustahil menangkap ikannya dengan cara begini Ini harus dikeringkan Kamarnya juga jadi basah Pikirkan cara lain saja Nobita Lebih baik kalau ikan-ikannya dibuat kecil dulu Tapi jadi tidak bisa dipancing dong Caranya pasang jaring di kapal selam ini Lalu kita biarkan Karena di laut seperti ini Ikannya pasti ada banyak sekali Yang benar Sudah kembali Mana ikannya? Lihat Ada sebanyak ini loh Mana? Seekor pun tidak ada Karena semuanya sudah jadi kecil Maksud kamu ikannya yang seperti debu itu Sama sekali tidak kelihatan Pasti kelihatan setelah kita juga jadi kecil Besarkan dulu kapalnya di karpet ini Lalu kita pindah ke apuarium Ayo Baiklah Lompat Lompat Tuh kan ternyata ikannya sama sekali tidak ada Kita masih terlalu besar Hebat Aku memang belum pernah ke taman laut Tapi yang ini luar biasa Bagus kan? Jangan-jangan itu Itu ikan badut Lucunya Kalau itu? Ikan pun telandak Durit di tubuhnya sangat tebal Bisa sampai menembus kerang Seperti jubah besi Kalau itu? Itu mola-mola Ikan itu bisa bergerak sangat cepat Lihat Itu ikan paus bukan? Ayo kesana Besar sekali Di antara semua hewan bergigi Paus ini adalah yang paling besar Barusan kita menabrak dinding akwarium Tidak bisa Mungkin mesinnya rusak Kita jatuh ke dasar Bagaimanapun kita harus keluar Jangan Sekarang ukuran kita sangat kecil Ini sama saja seperti di dasar lautan Jadi mustahil kita bisa ke permukaan Ya benar saja Masa terjebak di kamar sendiri sih Tenang Tidak perlu panik Ketinggal gunakan pintu kemana saja Oh iya Untung saja Hah? Aduh Ada apa? Kantongnya ada di meja Nobita Nobita Tolong ibu sebentar Ibu Tolong Ibu tolong kami Pergi kemana anak itu? Hah? Apa ini? Ada apa ini? Kalau sudah pulang Awas saja nanti Habislah kita Nobita sedang tidak ada di rumah Silahkan tunggu saja di kamarnya ya Maaf mengganggu Dia sedang pergi kemana ya? Jangan-jangan dia pergi duluan Dengan Doraemon Awas Bukan begitu Sisuka Hei Kita terlalu kecil Teriak sekuat tenaga pun percuma saja Oh iya Aku punya pengarah suara Kalau minum ini Mereka bisa lihat Satu dua Tolong Sepertinya ada huruf Loh toh Maksudnya apa ya? Hoi Sisuka Jaya Lagi-lagi huruf yang muncul Jaihan Sihiu Apa sih maksudnya? Kita selamat Terima kasih Kalian sudah menyelamatkan kami Simpan sedikit Ibu Ibu Biar aku yang bersih-bersih deh Apa? Baguslah kalau begitu Ibu kan jadi bisa kerjakan yang lainnya Kalau sudah Aku dapat berapa? Hah? Imbalan Lebih baik tidak usah Kembalikan Sana pergi Memang tidak salah kalau ibu marah Membantu orang tua Tapi mengharapkan imbalan itu kan tidak benar Iya aku tahu Tapi Memangnya kali ini kamu mau beli apa lagi? Memangnya apa lagi? Komik Goro-goro terbaru sudah terbitau Bagian terakhir kisah pelawan luar angkasa AKO 47 Tepat Ada pertempuran terakhir Antara Yura Obosi dan 47 kesatrianya Melawan pasukan iblis Morono Wow Tapi uang jajanku hanya 30 yen Oh begitu Coba bilang dari tadi Aku kan juga mau ikut baca Bisa-bisa komiknya keburu habis Oh iya Aku punya alat bagus Simpan sedikit Untuk apa boneka itu? Tugasnya mencarikan orang yang butuh bantuan Dan bersedia memberi imbalan Tadi kamu bilang tidak boleh seperti itu Aku tidak pernah bilang begitu Setelah bekerja keras Tidak ada salahnya dapat sedikit imbalan Cara pakenya mudah Kesana Nobita Pas sekali Tolong pijit pengung ayah ya Aku tidak berani minta imbalan sama ayah Coba saja dulu La 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 Sudah lebih baik Terima kasih Mana? Kok tidak ada? Tidak tahu Kan bukan aku ya Iya Ini imbalannya Nah ditabung ya Terima kasih Terima kasih ayah Hasil berhasil 50 yen 50 yen Baiklah kita cari lagi orang yang mau memberikan imbalan Tolong ya Oh Romeo Oh Julia Oh Julia Kamu tenang dulu Bibi ada apa? Ada apa? Romeo kecilku dia lari ke belakang pipa itu Kalian bisa tolong tangkap dia? Serahkan saja pada kami Kalau cuma anjing kecil sih Pasti gampang kan? Anjingnya ada di belakang sana Kita jegat dari dua arah Doraemon Dua ratus sepuluh yen lagi Bagus Kalau begini terus Kita pasti bisa Tolong carikan orang yang baik hati lagi ya Hah? Hai Kamu bisa bantu aku sebentar? Aku mau mengadakan pertunjukan di sini Nanti aku berikan imbalan Oke oke aku mau Kamu cukup berdiri di sini Kemudian Aku pecahkan balonnya Jalan selamat tinggal Komiknya tinggal dua jilid Kita harus cepat Ini kan Rumahnya Jayan Kalian datang di waktu yang cepat Ibuku sedang pergi Jadi aku disuruh bersih-bersih toko Kalian mau bantu? Apa tidak salah nih? Kita berharap imbalan dari Jayan Lebih baik percaya saja pada robot simpansenya Pokoknya sampai mengkilap ya Aku mau istirahat dulu Sudah selesai Berikutnya pintu depan Kamar mandi Halaman belakang Kalian ajak muku jalan-jalan Bagus, bagus Ibu pulang Ibu pulang Oh bersih sekali Selasar, kamar mandi, halaman Semuanya beres loh bu Ya ini untuk kamu Terima kasih Terima kasih juga untuk kalian berdua Ini imbalannya Wah Ini Sepuluh yan Kalian mau protes Tahu begitu lebih baik tidak usah Komiknya tinggal satu Cepat Jangan buang-buang waktu lagi Kali ini tolong yang benar ya Antrian apa ini? Oh, toko donat baru Hei nak Oh, iya Kalian bisa tolong jaga antrianku dan temanku Kami mau tunggu di dalam kafe ini Nanti aku beri 200 yen Wah, cuma ngantri saja 200 yen? Cukup untuk beli komik Baiklah, kami mau Bagus Kita sepakat ya Nenek tidak apa-apa Oh, terima kasih Aku tidak apa-apa Ke stasiun lewat sini kan? Iya Tapi kalau jalan kaki Masih sekitar 15 menit Oh, begitu Aku harus buru-buru Nanti terlambat Paman, maafkan kami Nenek, ayo kami bantu Benar Hati-hati, Nek Komiknya sudah habis Pasti sudah laku Hei nak Eh, paman yang tadi kan? Kalian tepat waktu Iya Bagus Ambil Terima kasih Kenapa punya aku? Oh, iya Sambil menunggu Tadi aku beli komik ini Hooray, berhasil Satu hari yang panjang Untuk Nobita Shizuka kok lama sekali sih? Hmm Sudah jam setengah satu Jangan-jangan dia lupa Kalau sudah janji Hah? Shizuka! Kok ada Dekisugi? Shizuka, kamu masih punya waktu Iya Ada sesuatu yang mau kutunjukkan Ayo ikut Iya, ayo Teganya Demi Dekisugi dia sampai lupa janjinya denganku Aku tidak yakin kalau Shizuka bisa tega seperti itu Biar Shizuka sekalipun Tetap aku tidak bisa terima Sabar, sabar Doraemon Pinjamkan alat yang bisa buat Shizuka kangen dengan aku Mulai lagi Kalau kami berpisah sementara waktu Hah? Nobita, kamu selama ini kemana saja? Aku kangen Aku kangen kamu, Nobita Supaya dia mengerti Kalau aku juga penting Tidak masuk akal sih Tapi Walau sebenarnya membingungkan Coba pakai alat ini saja Radar Anti Pertemu Sebenarnya alat ini diciptakan untuk dua pihak yang bermusuhan hebat Radar ini jika menerima sinyal yang dipasang ke musuh Otomatis akan melakukan apa saja Asal tidak bertemu dengan pemilik gelang Lalu sampai berapa lama kita tidak mau bertemu Waktunya bisa diatur sendiri di gelang radar ini Terima kasih banyak Baiklah Baiklah Aku buat waktunya tiga bulan Eh, sampai selama itu Aku tidak peduli Pokoknya tekadku sudah bulat Itu dia Radar Anti Pertemu Akhirnya aku bisa berpisah sementara dengan si Suka Oh iya Tapi apa benar bisa Ayo kita buktikan Itu dia Maaf, Bu Sapu tangannya jatuh Wah, benar-benar bisa sampai tidak bertemu Itu artinya Lubita Aku kangen sekali Aku Tidak bisa hidup Kalau tidak ada kamu di sini Suka Apa yang lucu Aku pulang Eh, kok kamu sudah pulang? Kemarin kan kamu bilang jam dua mau ketemu Suka di perpustakaan Pertakaan Jam dua Ini sudah jam dua lewat lima Lebih baik kamu cepat, Salah Yang aku ingat jadinya jam dua belas Gak wang Aku segera bisa masuk Suka Tunggu Lubita Kalau kesana percuma Kalian tidak bisa bertemu Oh iya Lepas saja Kenapa tidak bisa lepas? Kalau sudah diaktifkan Tidak bisa dilepas sebelum waktunya Kok begini? Tapi mau bagaimana lagi Daripada diam saja Si Suka Ayo Tidak ada Dia pergi kemana? Lebih baik aku tunggu saja sebentar lagi Mungkin dia sudah masuk ke dalam Ayo Ternyata benar Kamu tidak bisa melawan radar itu Kenapa aku bisa seceroboh ini? Kalau begini terus Kapan aku bisa minta maaf ke Suka? Dora Emohon Lakukan sesuatu Oh iya Sebaiknya kita coba lepaskan radarnya dari Suka Pas pengambil barang Radar di kepala Suka Tidak bisa Tidak bisa Bagaimana dengan ini? Alat pemancing barang hilang dan kailnya Memang tidak bisa Apa boleh buat? Kamu harus tunggu sampai tiga bulan Aku tidak mau menyerah sekarang Pokoknya Hari ini aku harus bertemu Suka Dan minta maaf Dia datang Si Suka Sekarang Mustahil Kalau begini Yang penting Si Suka tahu aku minta maaf Itu saja sudah cukup Ini pasti berhasil Ya ampun Kenapa tidak terpikir dari tadi? Tidak bisa juga Loha Emohon Bahkan telepon juga gagal Aneh Masa dari tadi sibuk terus? Sebenarnya ada apa ya Dengan Nobita hari ini? Apa gelang ini tidak bisa diubah lagi? Tidak bisa Sekali aktif tidak bisa diubah Dan bukan cuma tidak bisa bertemu Tapi pesan tertulis seperti surat Juga tidak akan sampai Tapi Kalau aku baru minta maaf setelah tiga bulan Bukannya seolah-olah Aku seperti orang yang tidak punya perasaan Atau Jangan-jangan Si Suka memang marah Lalu dia sengaja memutus teleponnya Jangan-jangan aku tidak bisa bertemu lagi selamanya Doraemon Pinjam itu kemana saja Aku tidak boleh menyerah demi bertemu Si Suka Tekad yang kuat ini Aku harus yakin kalau aku bisa Menurutku ini percuma Karena kemampuan radar itu lebih hebat dari yang kita duga Akan aku coba apapun yang terjadi Ke tempatnya Si Suka Si Suka Suka Ya ampun Yang kamu atur itu ternyata tiga jam Bukan tiga bulan tau Yang benar Dipa Mana Dipa Gak ikut ya Dipanya gak ikut coy Kita ke belakang coy Belum jadi coy Belum jadi coy Jaki Belum 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 ngalir Jaki Jaki Belum Belum Mandi Jaki Belum Mandi Jaki Belum Mandi Belum Belum Shukri 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 Masih Shukri Shukri Isha Bagaimana ini Shukri Tuh, dah ambil semua Sama jati